Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan mujair yang enak banget Aku tuh suka banget masak-masakan ikan Flavis Jadi hari ini aku mau bikin resep yang agak beda Rasanya kita sudah bosen ya, ikan tuh digoreng aja Nah hari ini kita mau bikin bungunya lebih buket Kita siapkan ikannya, tadi sudah aku potong-potong dan sudah dibersihkan Sekarang kita bikin bungu marinasinya Kita siapkan ada jahe, bawang putih Tambahkan juga ada garam dan juga kunir ya Ini mau kita haluskan, tambahkan sedikit air Biar nanti bumbunya lebih merata Kita mau pakai bumbunya tadi untuk marinasi ikannya Jangan lupa dibolak balik Oh iya Flavis-Flavis bisa pakai ikan jenis lain ya Nggak harus pakai ikan mujair Tapi bisa pakai ikan nila, ataupun ikan emas Atau pakai ikan bandeng, ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan gurame Itu boleh banget sesuai dengan selain Flavis Mau pakai ikan yang jenis apa Kita marinasi selama kurang lebih 15 menit Sambil menunggu di marinasi Kita siapkan bahan lainnya ya Kita mau pakai gudung bawang Tapi gudung bawangnya kita pakainya agak banyak aja Flavis Biar nanti makin wangi dan warnanya juga cantik banget Gudung bawangnya kita potong bunter-bunter aja kayak gini Kalau sudah, kita sisikan Sekarang kita mau goreng ikannya ya Jadi sudah selesai kita marinasi Terus kita mau goreng ikannya, siapkan wajan Tambahkan minyak kalau sudah panas Kita memasukkan ikan yang sudah tadi Selesai kita marinasi Ini harus sering di Bali Biasanya kalau ngoreng ikan itu cuma 4-2 kali Bali aja udah cukup Ini biar mengurangin meletup-meletupnya Biasanya tak taburin Tepung terigu sedikit Ataupun tepung beras juga boleh Ini bagian bawangnya sudah agak kering Ini mau kita angkat Terus kita sisikan Nanti kita akan goreng lagi sisa ikannya ya Jalan gorengnya juga sama kayak tadi Cukup dicembelungin ke dalam minyak panas aja udah Terus nanti kalau misalnya bagian bawangnya sudah agak kering Baru nanti kita balik Terus misalnya bagian bawangnya sudah kering lagi Ini mau kita angkat Ini sudah mateng Tadi waktu ngangkat Yang video kedua Itu gak kerekam Flavis Ini tau-tau udah Ke gorengan ketiga Ini udah mateng kita sisihkan Terus habis itu kita mau siapkan untuk bumbu halus Untuk bumbu halusnya disini kita mau pakai bawang putih Tambahkan juga ada bawang merah Tambahkan lagi cabai merah Gede dan juga cabai hijau gede Flavis Kalau sudah kita akan haluskan Tambahkan sedikit air ya Dan untuk menghaluskannya kok gak sengaja gak Sampai yang halus-halus banget Nanti teksturnya itu masih kayak kecincang gitu Flavis Nah kurang lebihnya kayak gini Ini mau kita tumis Kita siapkan wajan tambahkan minyak Kalau sudah panas kita mau tumis Bumbu halusnya sampai nanti wangi banget Tapi ya kecil-kecil aja Flavis Biar nanti benar-benar mateng Dan juga tanak banget Kalau sudah tanak Disini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya Ada garam, gula Biar ada perasa Dan juga sedikit kecap manis Kita aduk-aduk lagi Biar kata campur rata Nanti kita akan tambahkan air Tapi gak usah banyak-banyak Flavis Sedikit aja Biar sudah masuk Kita aduk-aduk lagi Biar nanti sampai pecah minyak lagi Baru nanti kita akan masukkan godong bawangnya Wah ini aromanya udah Wangi banget Flavis Kedang bawangnya masuk Aduk-aduk sebentar Terus ikannya juga masuk Ikannya udah masuk Nah tadi ikannya juga udah mateng Udah gurih, udah berbumbu Ini masalahnya gak usah lama-lama Tinggal diaduk-aduk sebentar aja Udah cukup Setelah ini Kita siap sajikan di meja makan Wah ini udah genah Enak banget ini Memang pakai nasi Terus pakai sayur asam Ataupun sayur bening Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis Hari ini Semoga kalian suka dan mencoba Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah